Bikin mie cuma dua bahan aja dan gak pake kulen. Rasanya sedikit kenyal dan lembut juga. Warnanya kuning cantik dan ini gluten free lho. Yuk coba bikin. Siapkan tiga telur ayam ukuran sedang. Kocok sampai telur tercampur rata sempurna. Masukkan 180-190 gede rasa tepung kentang. Untuk banyak tepung disesuaikan dengan ukuran telur. Kalau telurnya kecil, kurangi penggunaan tepung. Aduk-aduk merata sampai nanti hasil akhirnya seperti ini. Saat adonan dituang, adonan tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair juga. Saat dituang, adonannya meninggalkan jejak. Siapkan air tapi tidak didih, nyalakan api kecil saja. Masukkan adonan ke plastik segitiga dan tuang adonan ke air panasnya. Kalau mie matang, mie akan mengapung. Angkat dan tiriskan mie dan tuang ke mangkok berisi arminum. Lalu tiriskan kembali mie tersebut dan taruh di mangkok. Di video ini, mie-nya kelamaan aku rendam jadinya mie-nya agak lambekan. Untuk hasil yang sempurna. Setelah direndam air minum, langsung tiriskan mie dan taruh di mangkok. Kemudian mie-nya siap dikreasikan sesuai selera kalian. Lebih cocok untuk mie kuah. Oh ya, mie ini baiknya langsung disajikan ya setelah direbus. Mie-nya kalau nggak langsung dimakan akan menempel atau lengket. Tapi setelah disiram, kuah panas mie-nya akan terpisah. Selamat mencoba!